oke langsung kita uji coba ya untuk mode malamnya ini adalah mode malam biasa astrofotografinya on ya untuk prosesnya hanya sekitar 3 detik dan hasilnya seperti ini teman-teman jadi hasilnya mantap banget jernih, detail, minim noise warnanya juga pas ya dan tidak over kemudian ini perbandingannya ini untuk astrofotografinya on seperti ini kemudian ini untuk lensa ultrawide-nya jadi untuk lensa ultrawide mantap ya baik untuk di malam hari maupun siang hari serta untuk manual fokus modul makro juga cukup bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba lagi dengan saya Hakim tentunya masih di channel KimTV Official di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk keycam Nikita versi 2.0 ya ini adalah konfig superior versi 3 konfig kali ini merupakan konfig lanjutan dari konfig superior sebelumnya yang sudah pernah saya buat ya yaitu versi 1 dan 2 karena memang konfig ini banyak sekali peminatnya terbukti teman-teman jadi view-nya untuk konfig superior cukup banyak ya maka di kesempatan kali ini saya akan buat versi update-nya dan di versi update kali ini ada beberapa perbaikan-perbaikan dari versi sebelumnya bagaimanakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like share komen dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya untuk rangka yang pertama tentunya kalian harus download dulu APK-nya ya buat yang sudah punya kalian bisa skip ya langsung download config-nya saja oke disini biar teman-teman paham ya saya asumsikan belum punya ya jadi saya buat tutorialnya dari awal ya kita install dulu untuk installnya seperti biasa seperti menginstall aplikasi pada umumnya oke setelah terinstall maka tampilan awalnya seperti ini teman-teman kemudian sebelum itu kita masuk dulu ke menu setting ya kita buat dulu folder config-nya masuk ke menu setting kemudian ke bawah config atau konfigurasi kemudian kita save kemudian save nah ini untuk membuat folder keycam config 7 yang ada di dalam memori internal yang nantinya kita akan profile config-nya di folder tersebut selanjutnya silahkan di download config-nya ya teman-teman untuk link-nya nanti seperti biasa ada di mediafire kemudian disini saya sarankan kalian pakai Zarchiver nanti gunanya untuk meng-extract config-nya karena config-nya nanti dalam format zip dan berpassword ya agar tidak terjadi error maka disini saya sarankan kalian gunakan Zarchiver kalau sudah kalau sudah terdownload silahkan cari tempat dimana kalian taruh file config-nya tadi ya tempat download-nya dimana disitu kemudian setelah itu silahkan di extract ya kemudian masukkan passwordnya silahkan temukan di dalam video ini ada di atas menit kelima ya teman-teman kalau sudah silahkan dimasukkan passwordnya kemudian kita oke nah setelah di extract maka akan terdapat config dalam 3 format view folder ada jpeg auto dan juga yuv serta nanti akan saya sediakan config aux dan non aux jadi silahkan dipilih sesuai dengan level kamera 2 api di hp kalian kalau sudah silahkan di copy config-nya ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder gcam kemudian config 7 dan kita paste disini selanjutnya silahkan buka lagi gcam-nya lalu lakukan restore config-nya dengan cara tap dua kali disini kemudian kita pilih config-nya ya superior versi 3 kemudian kita restore oke sampai disini untuk restore config-nya sudah sukses ya tandanya restore config sukses ditandai munculnya beberapa fitur disini ada disini untuk manual focus-nya ya bisa diatur mulai dari auto infinity sampai mode makro kemudian ini untuk aux line-nya ya disini saya aktifkan ada ultrawide dan juga lensa utama jadi yang gambar pohon tiga ini untuk ultrawide kemudian yang ini untuk lensa utama dan semuanya work ya buat kalian yang mengalami error untuk aux line-nya silahkan kalian cek di deskripsi ya sudah saya buatkan tutorial cara fix-nya oke langsung kita tes ya teman-teman yang pertama saya akan mencoba mode malamnya terlebih lebih dahulu atau mode net site ya oke yang pertama ini astrofotografi off dulu ya oke kita tunggu dan seperti ini hasilnya ini astrofotografi off ya teman-teman jadi mode malam biasa hasilnya sudah cukup bagus ya tidak perlu mode astro hasilnya sudah mantap selanjutnya coba awb-nya kita on kan kalau tadi awb off ya sekarang awb on untuk astrofotografinya masih tetap off ya ya masih memproses ketika awb-nya di on kan hasilnya lebih natural ya teman-teman dan lebih warm ketimbang tadi ketika awb di off kan hasilnya lebih cool dan kalau ini hasilnya lebih lebih warm sesuai dengan kondisi aslinya ya nah seperti ini oke untuk selanjutnya kita coba mode astrofotografinya ya coba saya pakai 16 detik saja timnya cukup lama teman-teman kita tidak perlu menunggu sampai selesai ya teman-teman kita nanti akan stop saja kalau kalian mau tunggu sampai selesai juga boleh ya tentunya hasilnya akan lebih terang lagi akan lebih detail oke kita tunggu sebentar lagi biar biar lebih detail ya ya kita stop ketika di stop dia akan force close tapi gak masalah untuk hasilnya masih tetap tersimpan dan seperti ini teman-teman mantap banget super journey kemudian hasilnya juga warnanya pas natural ya tidak oversaturasi dan juga minim noise kemudian selanjutnya kita coba lensa ultra wide nya ya lensa ultra wide di malam hari kita coba lihat hasilnya seperti apa ya ini mode astro fotografi jadi untuk mode astro di ultra wide dia lebih cepat ya timnya tidak sesuai dengan tim yang tampil di layar dan dia lebih cepat di 2 menit dia sudah stop ya oke dan seperti ini hasilnya mantap ya teman-teman seperti yang kalian lihat di layar seperti ini untuk mode ultra wide nya keren dan ini beberapa perbandingannya ya ini untuk hasil mode malamnya menggunakan config ini oke untuk selanjutnya kita coba untuk siang hari ya ini lensa ultra wide dulu kita coba dan seperti ini dan seperti ini hasilnya teman-teman ini untuk lensa ultra wide ya keren banget apalagi kalau kondisinya cerah ya sekarang ini perbedaan antara awb off dan on ya ini untuk awb on dia lebih cool ya warnanya teman-teman jadi kebalikan di mode malam hari jadi untuk awb on dia lebih cool warnanya lebih kebiru-biruan dan ya ini untuk awb off jadi kebalikan ketika di mode malam ini juga ultra wide ya seperti ini teman-teman oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, share, komen, subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati